3, 2, 1 Kembali lagi di Baru Salam bersama saya Patrick Dan ada Bang Bang siapa? Jajalah, Pat Merdek Beda Siapa namanya? Kayak itu si buta dari Gua Hantu Kuis untuk hari ini adalah Di episode keberapakah Lagu itu pernah dinyanyikan oleh Gua dan Fuad Cluenya itu dilakukan Berduaan sebelum Dengan salah satu tamu perempuan Dengan salah satu tamu perempuan kita Itu diadakan di Uang Cafe Itu can take my eyes off of you PA Oh iya Salah Oh emang bikin emosi orang aja Terbisa kau Iya Itu can take my eyes off of you Can take my eyes off of you Salah berarti Kuisnya gak batal berarti Gak jadi giveaway Usa Usa Ini dia bukan Matt Murdock Dia ini Kemarin begadang Makanya matanya sembang Baru Baru nonton film Cina Apa Korea yang Percinta-percintaan gitu Nangis-nangis malam-malam Makanya sembang Sari berita Tidak penting Yang pertama Apa itu Jose Mourinho Kembali mengeluarkan Statement yang Ya Jose Mourinho Is being Jose Mourinho Setelah timnya AS Roma Siapa lagi yang diserang Setelah AS Roma Kemarin ya Sorry Dini hari tadi Ditahan Seri Kalau Eh Jose Mourinho Mana dia Jose Mourinho Mengatakan bahwa Dia Pemain-pemainnya itu Membiarkan Timnya kebobolan Agar Supaya Penonton Tidak matikan TV Dia takut Penonton Bosan Jadi Menurut Jose Mourinho Maka Dia Menyuruh Pemain Yaudah gak apa-apa Lu digolain deh Biar Biar seru Biar seru Biar penonton Gak bosan Gitu loh Itu ya Jose is being Jose Gitu Nah Menurut dia Gua asumsi itu Kasat-kasat Jose ya Asumsi Ya Menurut Jose Kalau timnya sampai Unggul dengan 5-0 Maka Penonton jadi Bosan Gak seru nih Pertandingannya Udah gue matikan aja TV-nya Gitu Jadi Jose is being Jose Itu adalah Setari berita Tidak penting Hasilnya berapa bang Gue gak ngikutin 4-2 4-2 4-2 untuk AS Roma AS Roma Oke Yang menang ya Roma lah Karena Di babak pertama aja Mereka sudah Unggul 4-0 Dengan 2 gol Dari Tami Abraham Kemudian dari Olivera Dan Nicolo Zanio Jadi Songong dulu lah Dari istilahnya ya Biarin lah Kebobohan Biarin lah Membosankan Betul Ya udah Gak apa-apa deh Gitu Jadi Menurut dia Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Sementara Sari Berita tidak penting Yang kedua Adalah Real Madrid Yang Ditahan LH Dua sama Dimana Karim Benzema Untuk pertama kalinya Setelah beberapa waktu Cukup lama gitu ya Pertama kalinya Karim Benzema Pinarinya Tidak gol Seharusnya bisa Unggul 1-0 Kemudian Benzema Tidak gol Akhirnya LH Sempat Unggul 2-0 Sebelum akhirnya Madrid berhasil Kembek Dengan Luka Modrik Melalui Edder Militao Di injury time Persis Seperti Yang dilakukan oleh Marcus Rashford Tapi sebelum kita Kesana Ada Sari Berita tidak penting Yang terakhir adalah Lagi-lagi Arsenal Mandul Empat Pertandingan Terakhir Terhitung Sejak Melawan Nottingham Forest Di EP Cup Third round Arsenal Tidak pernah Sekalipun Membobol Gawang lawannya Tapi kan katanya Mereka dicurangin Pak Katanya Ini kita Tidak cerita Tidak cerita Itu bukan Angka Kosong 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 Itu adalah Sifat hati Si Patrick Paham ya Kosong Kosong Itu bukan Sifat hati Kosong Itu adalah Isi gelas Gue yang kosong Seperti hantu Seperti hantu Seperti hantu Selalu Sehari berita 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 tidak penting Yang agak Menggugah Gue Dan agak Membuat Gue kesal Adalah ketika Seorang politikus Yang katanya Adalah Calon-calon Pemimpin bangsa Kita ini Mengatakan Bahwa Di Kalimantan Sana Hanya Monyet Itu Gue gak bisa Terima Jadi Menurut Gue Negara Kita ini Makin Lama Makin Tidak Jelas Tau gak Nama Calon Ibu kota Kita yang baru Nusantara Terdengar Lagi Betul Sekali Oh Nusantara Dia lagi Menyanyi Ini orang ya Berita Bila Terhenti Bila Bila Yang bisa nebak lagu itu Gue kasih hadiah nanti Gopay 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 Asik Tapi Bisa googling Iya Makanya Itu harus yang melalui Twitter yang langsung Atau Live Kayak gitu Langsung Cuman Sekedar untuk Informasi Liriknya keluar Nah Supaya Kita diporsinikan Kita selalu Mencerdaskan Anak bangsa Jadi Nusantara Itu bukan Nusantara Dalam artinya Bahwa Dulu itu memang Ada kota Di Kalimantan sana Namanya Nusantara Makanya dulu Rakyat Masyarakat yang di Kalimantan sana Disebut Masyarakat Nusantara Jadi bukan hal yang baru Nama Nusantara Kenapa Kenapa disembunuh Nusantara Mungkin karena terletak Di tengah Katulistiwa Betul Ya kan Betul sekali Katulistiwa Potri Ganis belia Yang baru Mala Bukan Ini loh Surti Surti Dan Siapa Surti Dengan siapa Sudah Kukatakan Lu kayak ngapa sih Watt Kelasukan apa ya Aku sayang kamu Cukup sudah Kukatakan Aku sayang kamu Tau lah Cuman aku gak tau Siapa yang nyanyiin Aku tau Tapi gak tau Siapa yang nyanyiin Oke Gak tau aku Selesai sudah Ada Ada Ini bukan Sari Berita Tidak Penting Ini sehari semi penting Agak penting Penting lah ini Ada dua case Satu Kita semua Agak kesel Sama Anak asuhnya Panji Suriyono Dan Mang Ujang Anthony Martial Tapi Dengan melakukan Hate speech lagi Rasis lagi Kepada Anthony Martial Itu bukan solusi Itu adalah Hal yang salah Demikian juga Yang bikin Gue agak miris Adalah ketika Membaca kemarin Yang BINPOR juga sempat menaikkan Yang Paul Pogba lagi umroh Toto banyak Hate speech Yang Islamfobia Itu bagi gue Luar biasa Lu lebih rendah Dari binatang Maaf ya Yup Gua udah gak bisa Setidak sukanya Gua sama Pogba Yang berkali-kali Gua bilang bahwa Gua tidak suka Karena Di lapangan Terkait sepak bola Tapi di luar itu Gua yakin Pogba Gua sangat yakin itu Jadi pada saat Gua ngeliat Berita kemarin Terkait Postingan Pogba Di Instagram Sehingga harus Sehingga dia menghapus Postingan itu Menurut gua Kalian tuh yang Orang yang melakukan itu Sudah lebih rendah Dari binatang Dan Ya emang udah gak Ya kalau binatang Gua rasa Ya kan Katanya manusia Lebih tinggi Derajatnya dari binatang Karena dianugerahi Oleh akal dan pikiran Akal sehat dan pikiran Akal sehat dan pikiran Karena Menurut gua juga Sebenernya Hewan juga punya akal Karena Tikus bisa menghindari Perangkap Kucing tau Kapan harus menyeberang jalan Even anjing juga tau Jadi Gua yakin sebenernya Binatang juga Diberi akal Cuma memang Tidak sesempurna manusia Manusia Kalian yang Yang Hal tersebut Empati lah Yang kita miliki itu Empati sebenarnya Empati, simpati Rasa lah Punya rasa Dan tanggung jawab Ketika kita Melakukan sesuatu Seharusnya Kalian Itu mereka Menyelang itu Udah lebih rendah Dari binatang Apalagi itu Positikan yang terkait Orang yang beribadah Orang yang beribadah Agama Terus Itulah Abuse Udah gak habis pikir Gua Itu yang Kenapa Gua bilang Gua pernah bilang Bahwa Gadget Gitu ya Smartphone Di tangan orang yang tidak Smart itu Lebih berbahaya Dari Tapi kalau gue yakin Warga poros Ajarin Warga poros Semakin Semakin Oke lah Walaupun Satu yang gue heran Di twitter itu Follower 30 ribu Di instagram Di youtube Follower Insubscriber 27 ribuan Tapi kenapa Berapa episode yang terakhir Nonton cuma 3 ribu 4 ribu Mana kalian Kalian bilang Oh iya Kami warga poros Segala macem Apaan Tidak men-support Sama sekali Mungkin Mungkin Karena selama ini Kan kita bikin Pesan ini Di belakang Jadi gue bikin pesan ini Di tengah-tengah Kalian Yang belum Subscribe Subscribe channel ini Ya Like Kalau suka videonya Di-share Kawan-kawan Nggak perlu subscribe Nonton aja Nggak kan Biasanya di akhir Ya Nonton juga subscribe lah Ya kan Biar Biar ini Biar makin rame Keluarga kita Ya Nah Berita tidak penting Sudah beres Berita semuanya Dan pentingnya Sudah beres Sekarang Kita masuk ke Berita utama Omset Apakah Omset Manchester United Kemarin Menghasilkan kemenangan Omset Omset Iya Aku yang lucunya Yang komen itu Yang komen itu Yang pendukung MU-nya Rata-rata Puas Happy-happy aja Ya kayak gita lah Bukan yang aku pendukung MU Tapi Diributin sama dia Dia komen Gue udah nggak sampai Udah nggak sampai Dinalar gue Dan kuat banget Seharian gitu Meladainin orang Iya Gue baca Gue baca Ada satu Jadi pas waktu gue baca Yang lu komentarin Tentang bahasa Inggrisnya Yang ada Tio juga Komen kan Gue sempat Jadi penasaran I was kan Mungkin Gue juga akan Maksudnya Jadinya I was Cuman Gue jadi penasaran dong Ini orang kenapa sih Kok jadi panjang Gue pikir kan Gue klik dong Ke tweet-tweet di awalnya Dia ada yang ngomongin Mengenai Kenapa Terhitungnya On-site Padahal itu Kenapa dihitungnya Dari kakinya Pemain villa Bukan dari badannya Pemain villa Gue mikir Ini orang baru belajar bola Atau gimana sih Kita nggak bicara soal peraturan Yang udah diperbarui ya Kita membicarakan Ilmu dasarnya On-site On-site Aja ini Gue jadi mikir Lu paham nggak sih Ujung badan yang terujung Daripada pemain Itulah yang dihitung kan Ya oke Lu mau bilang Kalau ujung to Itu untuk strikernya bang Bukan untuk defendernya Ini apa-apaan sih Dan ditutup lah Dengan kalimat dia I was a Manchester United fan Oh yaudah Berarti dulu kali ya Sekarang mungkin dia udah Nggak peduk game you lagi kali ya Karena secara Secara gramar bahasa Inggrisnya Bener Sebenarnya Cuman kita kan sama-sama tau Maksud dia itu apa Oh bener Kan Subject Verb Subject To be Terus verb Kan gitu Gitu loh kan Jadi Atau Kata keterangan terakhirnya Udah benar Secara Secara Grammatikal sih Susunan kata Udah benar Cuma Penggunaannya Salah Gitu loh Salah Kuginya salah Gitu loh Iya Cuman ya Jadi Apa Nah Untuk penjelasannya Yang Aduh Iya Lanjut 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 lah Kenapa Tadi Nah Jadi penjelasannya Tentang yang Omset ini Omset ini Sebelum kita masuk Lebih mendetail Kepada pembahasannya Ada sebuah peraturan Baru Yang diperbaharui Bukan baru Perbaharui Di awal Musim 2021 2022 ini Oleh Itu udah sempat Diekspos juga oleh Mike Riley Udah dijelasin semuanya Kenapa sekarang ini Yang namanya Kalau cuma ujung gidung kau Atau ujung jempol kau Yang Ujung sepatu Ujung sepatu Itu gak dihitung Offside lagi Abang-abang Ya Om-om Ya Sahabat-sahabat Itu udah ada Yang dinamanya Revisi Karena apa Karena musim Kalau gak salah Dua musim yang lalu Yang kita pernah Yang Chelsea Yang Giro juga Itu kan gue nge-tweet Iya Itu kita sebagai pendukung MU aja Kayaknya gak fair Gak fair Itu dikatakan Offside Jadi Bukan berarti kita Lalu kita membela Itu karena Rashford bikin gol Makanya lu belain Enggak Waktu Zaman Giro juga Kita udah bilang Kok itu Lu cek aja tweet gue Dua tahunan lalu Yang Giro Iya Yang masih belum ada penonton Gak fair aja Buat Chelsea Betul Jadi Karena beberapa Kejadian seperti itu Maka Di musim berikutnya Itu 2019 Di 2020 Dan 2021 Itu sudah diterapkan Sebenarnya peraturan ini Cuma bukan oleh Premier League Diterapkan oleh Pertama yang mau lakukan itu Adalah Europa Sorry Euro Euro 2020 Itu menerapkan Sistem On-site-nya itu Lalu Musim lalu Champions League Jadi itu bukan sesuatu Baru-baru banget Cuma di Premier League Baru musim ini Diterapkan Musim ini Jadi diaplikasikan lah Gitu Jadi Gua sih Gua sih tidak Gua sih sebuah doa amat Udah dengan hasil On-site Off-site Karena Kalau memang Lu orangnya Kalau lu orangnya Bebal gitu ya Mau sampai Nanti Terbuk Bisa terbang ke Mars Juga Mungkin lu akan Tetap mengatakan Itu Off-site Gua sih udah Bodo amat Gua gak berguli lah Gitu Karena Gak dikendulih juga Dengan opini-opini kalian Terlepas dari Kemenangan Yang cuma 1-0 ya Gua ngeliat permainannya Jauh lebih enak Jauh lebih enak Dari bawah sampai ke tengah Walaupun adekmu masih Bermasalah ya Kayu ijo Gak pernah Dia gak pernah jadi adik Gua Oh gak pernah jadi adik Gua Bahkan Gua lupa Di babak kedua Pada saat Dalot juga Dengan Terburu-buru Ada tiga striker Di dalam kotak Dia malah syuting Ya Dihajar bola sama dia Yang gue ingat itu Pokoknya komentar Dia bilang gini Poor decision Poor Apa ya Poor accuracy And poor decision making Poor decision making Kata Kata si komentar Karena Beberapa kali Kejadiannya Begitu Selalu Salah Mengambil keputusan Kapan bola harus ditahan Dilepas Dishooting Diop Begitu itu Berantakan Jadi Memang ini adalah Jadi satu PR terbesar Dari Ralf Ranyik Gimana akhirnya Pemain ini bisa Lebih kohesif Sebagai Sebuah tim Di babak pertama Di menit ke tiga Kalau gue gak salah Itu Dalot Eh sorry Greenwood Yang dapat bola Gitu ya Itu Dia dapat bola Ronaldo Di tiang jauh Dia hajar Dan terjadi lagi Di menit ke delapan Padahal dia udah gak ada Room untuk tembak juga Padahal Terjadi lagi di menit ke delapan Bedanya waktu itu Posisi Fred Yang Sedikit di Sebelah kiri dia Agak belakang Itu free gitu Tapi dihajar lagi Bola men Jadi Gue gak yakin Gak ada yang Ngasih tau dia ya Cuma mungkin Emang anaknya Bebal kali ya Gak ngerti Sebenernya mungkin Kalau menurut gue Mungkin Karena mungkin Ya mungkin Bebal itu satu ya Yang kedua mungkin Dia tuh masih muda Gak sekompos yang kita Anggap mungkin Jadi begitu dia Ada kesempatan Dia otaknya Cuma satu Tendang Jadi dia Kalau lu Lihat bener-bener Kalau lu Lihat bener-bener Gimana Lu manusia Berakal sehat Gitu ya Terus dewasa Harusnya kan Lu bisa dikasih tau Gitu loh Itu gue yakin Gak mungkin Gak ada yang ngeritik Pastilah Pastilah ada yang ngomongin Ya Yang jadi pertanyaan Kenapa Dia terus melakukan Itu Nah itu dia Kata kuncinya itu Di kata yang terakhir Yang lu sebut Dewasanya itu Dewasanya itu Belum cukup dewasa Untuk melihat Lu perhatiin deh Kalau Bruno Baik itu yang Gol kita lawan Siapa yang Brentford Yang dia Easy pass ke Tepein dunia Greenwood Dan juga kemarin Ketika Cavani Ronaldo Bahkan seorang Anthony Martial Mereka itu Masih ada Kesempatan Untuk mengambil Kesempatan Untuk melihat ke atas Dulu Melihat dimana Teman-temannya Kan gitu Nah itu yang jarang banget Dilakukan oleh Greenwood Rasuad juga jarang Pada saat main Bola Kepala lu tuh Harus lebih sering Melihat ke atas Kedepan Bukan ke bola Fokus lu Gitu loh Itu makanya Ada istilah Kayak Zidane Punya mata Di belakang Posisi temennya Dimana Greenwood tuh Gue gak Gak ngerti Udah dimana Sebenarnya Letak salahnya Ini anak Itu udah Terlalu akut Tapi untungnya Untungnya Yang dapat bola Menit terakhir Itu Cavani Itu yang kita Sangat-sangat Beruntung Coba Kalau tadi Greenwood Yang dapat Ditik terakhir Greenwood Kalau itu tadi kebalik Rashford yang dapat bola Cavani yang di ujung sana Gue yakin sih Ya itu dia Itu dia Kedewasaan itu Kedewasaan itu kan Salah satunya Mungkin dari jam terbang Cavani udah cukup banyak Jam terbangnya Dia udah cukup tahu Apa yang harus dilakukan Cukup tenang lah Juga di depan gawang Dia udah bisa lihat Dimana posisi Bahkan seorang Ini kita kan Kita selalu Akhir-akhirnya Mengingatnya itu Rashford Yang bikin gol Cavani yang asis Sebenarnya ada Dua key player Di situ lagi kan Martial Ya itulah Yang jadi Onside-Offside itu kan Dan sebenarnya Salah satu Anson hero Pada pertandingan itu Menurut gue Untuk gol itu ya Adalah Cristiano Ronaldo Dia punya opsi Untuk giring aja Kalau dia mau Atau dia mau Dia cuma cukup Dipasih ke depan Untuk ke Martial Martial yang It was a perfect It was a perfect ending Sebenarnya Karena Lu punya 4 striker Di lapangan Dan itu Satu gol itu Kontribusi 4-4 Nah itu Itu bagi gue Itu yang Manchester United Itu yang sebenarnya Pengen kita lihatkan Bahwa Lu punya 4 penyerang Yang bisa dibilang Kelas 1 Bukan penyerang Medioker Penyerang bagus Di 4-4 Cuma Kenapa lu tidak bisa Berkolaborasi dengan Apik Week in week out Oke lah lu Cuma terkadang Diturunkan 2 Diturunkan 3 Tapi Bukan Kayaknya dulu Ole juga pernah kok Mainin 4-4 Gue lupa Ada beberapa part Ole pernah mainin Kayaknya ada sih Kayaknya pernah sih Gue lupa siapa yang Nyebutin ini Remind me Pak Prott Atau Minport Dia Legenda Arsenal Yang ngomongin Dia pernah mengatakan Gue udah pernah bilang juga Ini di episode Beberapa episode Yang sebelumnya Ketika lu bermain Untuk Batch di dadamu Oh iya Tony Adams Nama yang di belakang Tony Adams Sama Paul Merson Yang bilang Gue lupa Tony Adams Ya Tony Adams Jadi Kalau menurut gue Greenwood itu belum masuk Kesininya Dalam arti Gue pengen Orang nginget Gue yang bikin gol Padahal Yang diinget orang itu Kayak inilah Rashford yang bikin gol Tapi kita menyebutkan Cristiano Ronaldo Anthony Martial Cavani Dan Rashford Sebagai penutup Dan itu adalah Tim Jadi orang justru Akan lebih inget Pertandingan ini Dan inget Golnya ini Kayak Contohnya Pas waktu Knight in Paris Itu walaupun Rashford yang Titik penalti Tapi kita ingat Secara tim Bahwa kita ingat Gimana Mbak Pe Ditolongin Ditahan Pertahanan kita Bagus Dan itu Memori Itu pertandingan-pertandingan Yang justru Menjadi Pemikat Buat kita Untuk kembali nonton lagi The next week Dan gini loh Kalau lu bermain Buat badge Sampai kapan Contohnya Rashford Itu adalah Gol keempat Dia di injury time Yang memenangkan United Dengan dia bikin Gol kayak gitu Orang masih ingat tuh Waktu lawan Wolf Kemudian waktu lawan Apalagi tuh Ada dua partai Sebelumnya Itu kan orang Jadi ingat The Knight in Paris Salah satunya Di Liga Di Liga tuh Brentford Siapa-siapa Pokoknya Orang kan jadi mengingat Apa yang dia lakukan Sebelum-sebelumnya Gitu loh Gak cuma Stuck Hull Ada sama Bormod Hull Hull Bormod Wolf Sama Kemarin WSM Jadi kan Orang ingat Oh ya dia pernah bikin Hal yang sama Pada saat lawan Hull Dia pernah bikin Hal yang sama Akan diingat Lu akan memorable Bagi orang Lu akan everlasting Gitu loh Gitu loh Dan keliatan kan Dan keliatan Bagaimana Karena itu Build up play Secara ting Lu liat kan Selebrasinya itu betul-betul Kita udah sering Lihat selebrasi Tapi kemarin Selebrasinya itu beda Spesial Bukan karena Menit terakhir Bukan karena apa Tapi itu Spesial Karena memang Mereka bermain Secara tim Dan yang ngerayain Passionate banget Passionate banget Wah luar biasa Gue yakin Kalau gak ada peraturan Bahwa harus ada Satu pemain Di on field Deheya ikut Gue yakin Deheya ikut Lari Deheya itu Bahkan dia Yang kalau Dia ngerayain Dia lari loncat Dua kali Di belakang sendiri Itu Secara tim Membuat Dan itu Membuatnya Kalau lu inget Pertandingannya Itu Counter attack Kita itu Kepojok banget Di detik-detik terakhir Sampai Komentator bilang Ini mungkin Wes Ham yang mencuri Satu Tiga poin Pada pertandingan Dan gue itu Deg-degan Tapi Pada saat Kita melakukan Counter attack Dan counter attack Itu bagus Maksudnya Ya itu tadi Tim Kita bikin Empat striker itu Involve Dan masing-masing Gak ada yang bawa Egonya Yang penting Kita bikin Selebrasinya Itu luar biasa Luar biasa Gue Lihat Selebrasinya Wah luar biasa Fashioned banget Gue tuh sedih Maksudnya apa ya Terharu Gue terharu Gue baru kali Ini nonton Apa Nge-quote Re-tweet kembali Manchester United Gara-gara dia posting itu Dia posting Yang selebrasi Gue posis Ya itu Gue quote Re-tweet Itu Kayaknya Quote Re-tweet yang terbanyak Sejak Manchester United Setelah kejadian Kemarin Super League Karena Itu Itu Sangat 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 Selebrasinya Sangat Sangat Gue ngeliat Apa ya Body language-nya Cavani Gue bilang Pake bahasa Spanyol Google Translate Gue bilang Add another year lah Mau apapun ceritanya Add another year lah Ini bisa jadi Henry Clarsen Ini bisa jadi kayak Siapa lagi Robin Van Persie Maksudnya yang cuman main Semusim dua musim Tapi Betul-betul meninggalkan Impact yang Kenangan yang Betul-betul manis Mendalang gitu loh Kepada fans Luar biasa Luar biasa Tapi Balik lagi tuh Gue di luar hasil yang Cuma 1-0 gitu ya Secara tim Mainnya jauh lebih Jauh lebih ngalir Jauh Jauh Kalau gue Agak-agak Lancang Mengatakan ini Menurut gue Di antara Sebelas pemain Yang ada di Manchester United Sekarang ini Mungkin Edison Cavani Ini lah yang paling Emu di antara Mereka semua Kalau bener gue Karena Kelihatan banget kan Passionnya gimana Caranya Pokoknya gue bisa Menghasilkan goal Dan statement dia Yang dia keluarkan Oh iya iya Gue gak peduli siapa yang Bikin Cetak goal Yang penting Kita tercetak goal Berpelukan Sama-sama That's what I want Katanya kan Jadi bagi gue Berpelukan terakhir Untuk meraihkan goal Gue gak peduli siapa yang Mencetak goal Yang penting Kita berpelukan Untuk mencetak Mencetak Beli yang tercipta That's supposed to be the mentality Greenwood ini bener-bener Harus dirombak Si pola pikirnya Bahwa Men lu cetak 100 goal Juga kalau Tim lu kalah Gak ada gunanya Kan gitu Lu bisa aja hat-trick Tapi timnya kalah 4-3 Buat apa kan gitu Percuba Betul Betul banget Dan Ya Cuma tinggal nunggu Waktunya aja nih Ada satu lagi nih Nah Karena Greenwood kan Udah dicadangin Dua pertanian terakhir Begitu main Lebih enak Iya kan Kelihatan Begitu loh Iya betul Dua pertanian terakhir Bikin goal kan Kemarin lawan Brentford Dia juga bikin goal Gantiin si Elana Kalau gak salah Greenwood Goal Brentford bikin goal Bikin goal Terus ini kemarin Dia bikin goal gitu ya Jadi seolah-olah Shock terapinya si Ralph ini It works Gitu ya Bahwa lu banyak tinggal Tapi kemarin Kampul lagi kan Siapa Si Greenwood Greenwood kan udah Udah bagus nih Dua pertandingan sebelumnya Kemarin Kampul lagi kan gitu Harus di Shock terapi lagi Iya harus disadangin Karena Lawan Brentford juga Goalnya easy goal Karena Kemurah hatian si Bruno Menurut gue Gitu loh Iya kan Jadi Betul Kayaknya Mungkin next game nya Dia akan dicadangin Menurut gue Bahwa Ya emang harus itu Yang dilakukan gitu Lu liat Elana akhirnya Dibili kesempatan terus nih Karena Oh my god Oh my god Elana Dia Gue bener-bener puas banget nih Bocah Gila Dikejar bola Sampai Gagar Out aja Dikejar Diusahakan gimana Passionate banget Dan Untuk gue Kenapa Gak bisa sih Lu kayak gitu lagi Rushford Greenwood Walaupun gue Selalu juga ya Greenwood juga ada Melakukan trackback Sampai ke Kota tenalti Maksud gue Ya kalau elangan Semoga tidak Angkat-angkat ayam Kan gitu Jadi Kalau balik ke Performa team Even Maguire juga Tampil cukup solid Terutama dia Walau-walau babak pertama Gimana dia Berhentiin si John Maggi Siapa Lenzini Sama Dick Lantreis Sekali lagi Dick Lantreis Kalau gue gak salah Ada sekali Dan yang terakhir itu Yang dosen yang Mau coba jadi Ryan Giggs Jangan cukup Meletakkan satu kaki aja Gue bener-bener Setuas banget Lihat Maguire kemarin Tapi Mudah-mudahan Kayak kata lu Jangan Konsisten Tayang ayam Iya harus konsisten Jangan pulang dari dupai Nanti tiba-tiba udah Balik lagi ke Riset awal Kayak lagi Kelamaan istirahat Karena kan ini Baru main lagi Nanti liga tanggal 16 Dua minggu Dua minggu Jadi Kalau gue sendiri Dari pertandingan kemarin Terlepas dari Cuma bisa bikin satu gol Tapi gue puas Gue puas secara permainan Dari pertahanan Gimana build up serangan Gitu ya Enak Walaupun tetap ada kesalahan Pasing gitu Bruno ada kesalahan Pasing gitu ya Tetap ada kesalahan Pasing gitu Frustasi tetap akan Pasti ada lah ya Frustasi kita ketika Mereka di depan gawang Kayak Greenwood Yang serakah Bruno yang udah Yang keburu-buru Akhirnya Nembak burung Ronaldo yang Yang Misplaced Maksudnya dia Timingnya gak tepat Banyak lah kejadian Gak pas tuh Frustasi itu Kebayar semua Di menit terakhir itu Ya 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 Kontroversi bahwa itu On-site atau off-site Itu Tidak perlu kontroversi Clear off Kalau kita kan Clear off-site Kita masa bodoh-bodoh Cuman kan orang-orang yang Anti-MU-nya kan Mengatakan itu Off-site Bodo amat sih Bodo amat sih Cuman maksudnya Itu adalah Ending banget Betul-betul yang namanya Ya ibaratnya Kayak Making Love itu loh Lo tuh udah dapet Semuanya enaknya Yang Wah Gitu loh pokoknya Gue takut aja Kalau ngomong Malah kena Kena Emang pernah Pernah lah Dua anak Berarti pernah Kapan terakhir Kapan terakhir Nanti kalau kusebut Gak enak Nanti kau Aku kenal Itu kan Ini dengan Kau bilang Berarti Terakhir Paling mungkin Dua jenis minggu lalu Wow Luar biasa Sorry Desi Ratnasari Tidak komen Wah luar biasa Tapi Rasanya beda loh Udah sekarang Beda rasanya sekarang ya Udah ada Pembaruan Update Update aplikasi Udah ada Udah makanya Udah kata Gue making love Play Kacau Udah Tapi bener Gak tapi bener Sebelum kita closing Gue Ini harus ngelepas Semua euforia Yang kemarin Karena jujur Walaupun itu Pertandingan hari satu Gue sampai Detik ini masih euforia Gue masih tontonin terus Itu Apa Selebrasi itu It was Kapan sih terakhir Kali kita Bener-bener ngerasain Kayak gitu Ya Kalau ada yang bilang Menang pertandingan Udah kayak juara Champions League Kalian Tapi Itu 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 Berakhir Lu Ngomong Soal Cinderella Akhirnya Sama Prince Charming Ya Ini lah Orang yang Paling Dibenci Dan Gue kasihan Ketika Anthony Marshall Masuk Ada yang Ngebubin Gue juga Gak suka Sampai Gitu Juga Dia tetap Pemain M.U Tapi kan Gimana Gak Perfect Ending The Villain Yang kita Anggap Disini Anthony Marshall Adalah Villain Villain Yang Yang Buka Untuk Space Cavani Ngasih Asis Dan Ditambah Lagi Rashford Yang Selama Ini Kita Celak Yang Menutup Dengan Sangat Manis Saya Sampai Dua Minggu Kedepan Lu Bisa Agak Senyum Walaupun Arsenal Masih Punya One Game Kalau Dia Menang Poinnya 39 Lu Tergeser Spurs Masih Punya Two Game In Hand Kalau Dia Menang Poin Dia 4-2 Lu Juga Akan Tergeser Paling Enggak Dengan Hasil Minggu Kemarin Arsenal Seri Kemudian Spurs Kalah Dan Lu Mengalahkan Salah Contender Lu Langsung Lu Lebih Sedikit Lu Berhak Senang Ada Istilahnya Ada Bragging rights Untuk Dua minggu Kedepan Bahwa Lu Gak Kalah Selama Dua minggu Terakhir Walaupun Nanti Orang Bilang Kan Lu Masih Gini Abu Doaman Itu Cerita Nanti Kita Gak Pernah Tahu Lu Lupa Tadi Sari Berita Tidak Penting Satu Apa Siti Kalah Siti Seri Siti 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 Gak Menang Itu Sari Berita Tidak Tidak Berita Tentang Siti Pak Gak Beritanya Gak Siti Seri Itu Gak Beritanya Gak Dianggap Jadi Makin Sempurna Untuk MU Fans Siti Seri Lids Kalah Akhirnya Newcastle Congratulations Uang Sejibun Menang Juga Satu Tadi Gak Baca Tweet Firzi Bisa Juga Kalian Menang Ya Gitu Selampai Dua Minggu Kedepan United Aman Di Posisi Keempat Dan Balik lagi Sedikit Gue rangkum Terkait Lawan West Ham Itu Macem Gini Lo Lo Udah Janjian Sama Pasangan Lo Lo Udah Laman Gak Ketemu Gitu Janjian Ntar Gue Pulang Pokoknya Lo Janjian Ketemu Untuk Make Out Harus Bikin Poin Untuk Make Out Misalnya Udah Dua Minggu Lo Gak Ketemu Gitu Dulu Udah Membuncah Gitu Kalau Misalnya Yang Di rumah Lagi Kita Ketemunya Di Hotel Misalnya Gitu Bukan Enggak Boleh Gitu 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 Lo Lo Udah Menantikan Hal Tersebut Begitu Ketemu Ada Sedikit Rintangan Rintangan Misalnya Tiba Tiba Kalau Udah Punya Anak Anak Itu Mereng Segala Mencang Tapi Lo Lo Bisa Sampai Kesitu Gitu Itulah Yang Sangat Sangat Puas Sudah Sudah Selesai Selesai Gitu Kan Selesai Udah Tugas Lu Selesai Itu Yang Dinamakan Memuaskan Lahir Dan Batin Tapi Itu Kalau Lu Yang Secara Resmi Sudah Punya Pasangan Jadi Kalau Ketemuan Di Hotel Pun Itu Adalah Role Playing Adalah Suasana Baru Kalau Gue Lain Ceritanya Kalau Gue Janjian Sama Seorang Kenalan Atau Pasangan Calon Pasangan Akhirnya Oke lah Disepakati Ketemuan Di Hotel Dengan Beberapa Kendala Mungkin Gue Kena macet Atau Agak Terlambat Begitu Kalau Tadi Lu Kan Ada Foreplay Kalau Gue Karena Berhubung Udah Lama Buka Celatan Langsung Celatan Episode Ini Tandingan Sebagai Episode Patrick Yang Tidak Bertanggung Jawab Yang Diluar Ikatan Resmi Masih Mau Nedurin Anak Orang Bahaya Itu kan Contoh Itu kan Cuman Canda Seloro Seloro Kalau Kata orang Seloro Ya Gak Mungkin Wah Kayak Gitu Mama Wah Nonton Ini Nanti Wah Gue Gue Jadi Ingat Itu Kasus Ted Mosby Sama Stella Pacar Keduanya Yang serius Setelah Robin Jadi Stella Ini Ganda Kan Widower Single Mother Anak Selamat udah lima tahun not having sex kaget mereka gitu loh lima tahun gitu kan jadi udah pacaran udah pacaran tiga bulan mereka tidak tidur bersama si Marcel sama si Gili itu sampe kaget gitu kan sampe kaget wah lu belum jatuh gini-gini ya gue soalnya dia udah lima tahun gini-gini paling lama juga lima tapi lima bulan gitu loh sampai akhirnya disepakati mereka udah sewa kamar hotel segala macem bla 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 ini akan jadi malam yang spesial gitu ya tapi gak jadi karena somehow lili itu kan emang mulutnya bocor gitu ada aja dibikin masalah yang ketelepasan yang orang oh lu begini-begini akhirnya hal tersebut tidak kejadian terus ditinggal si Ted sama Stella kemudian pokoknya si Ted dia di ngobrol sama Marcel sama lili gini-gini somehow dia oke lah akhirnya besoknya dia nyusul eh malamnya dia nyusul ke rumah si Stella gitu ya minta maaf segala macem bla 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 kemudian seorang anaknya tidur akhirnya mereka ngamar akhirnya kejadian lah yang udah diimpikan itu kayaknya puas banget berapa detik ya kalo di film kan mungkin cuma satu detik udah selesai udah gitu kalo itu kan versi bule kalo itu versi bule nah kalo di stand up comedy yang kayak kemarin gue bilang revert back kata Panji kan gue udah tonton tuh revert back di awal episode kan kita bikin lagunya Suti dan Tejo kan kalo versi Indonesia kayak gitu udah lama gak ketemu si Tejo kan begitu ketemu di sawah bermodalkan sarung ala sarung jadi udah jadi cuman si Suti kabur Wak sambil tria-tria Tejo dari jauh coba geleng-geleng kepala sambil tria udah udah mau maghrib terima kasih sudah selalu 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 hari ini edisi ini dan silahkan menikmati posisi keempat sampai dua minggu ke depan wahai para fans Manchester United lu mau happy ya silahkan tidak jangan biarkan orang menghalangi lu untuk senang untuk bahagia selagi itu tidak melanggar hukum happy-happy aja santai aja oke gua medrek kita por salam have a good week ahead people weekdays bye bye